Halo selamat datang kembali di review mainan, bareng gue Zakaria Hada dan kali ini gue bakalan nge-review Hot Wheels The Bat dan Hot Wheels pempek kapal selam kuning alias The Beatles Yellow Submarine Oke gue udah sama mainan sekarang ada Hot Wheels The Bat dari film The Dark Knight dan Hot Wheels The Beatles The Beatles Submarine berhubung gue bukan kolektor yang demen ngeluarin Hot Wheels dari packagingnya jadi reviewnya juga bakalan ya sedikit-sedikit aja cuman sekilas-sekilas aja ngeliatin segala macem gitu ya Oke kita masuk ke Hot Wheels yang pertama ini ada Hot Wheels The Bat dari film The Dark Knight jadi kalo kalian yang demen ngikutin Batman suka sama Batman dan nonton filmnya karya Christopher Nolan triloginya karya Christopher Nolan pasti udah gak asing lagi sama The Bat ini jadi The Bat ini adalah temen antarjemputnya Batman kemana-mana ngelilingin Gotham buat membasmi kejahatan terus keliling-keliling Gotham untuk pegadang ya gitu lah ya pokoknya jadi di packagingnya kayak gini di atasnya ada logo The Dark Knight terus ada logo Hot Wheels kayak biasa ada gambar The Batnya sendiri di bawahnya ada tulisan The Bat terus Batman logo Batmannya juga ada tiga plus gak boleh dimainin anak umur di bawah tiga tahun terus di belakangnya ada Batman terus ada Mattel sebagai produsennya terus ada SNE kayak biasa yang bikin lumayan mahal barang-barang lumayan mahal lah ya oke kita lihat lebih dekat The Batnya ini dia bisa dilihat dari luar agak ya jadi warnanya gak pure hitam ya jadi ada dua versi ada yang agak biru-biruan kayak gini sama yang pure black gitu yang bener-bener hitam gitu nah gue dapet yang ke biru-biruan gini jadi filmnya kan yang hitam banget ya nah ini bawahnya mirip banget sama aslinya lumayan lah ya terus ada kacanya juga di kokpitnya gitu terus belakangnya oke kita lanjut ke Hot Wheels The Beatles Yellow Submarine oke ini packagingnya kayak gini ini bukan dari film atau kartun tapi dari lagunya band legendaris The Beatles Yellow Submarine nah ini The Beatles Yellow Submarine terus Hot Wheels juga teri ketutupan dikit sama teropongnya Yellow Submarine terus ada Yellow Submarine nya terus ada ilustrasi apa namanya The Beatles nya sendiri ada fiturnya eh figur ada mainannya terus The Beatles Yellow Submarine HW Screen Time terus belakangnya sama ada HW Screen Time kayak biasa terus blablabla ada S&E nya juga matteo nya oke karena berhubung gue suka sama mainan ini akhirnya eh supaya gue tetep bisa majang yang ini gue beli satu lagi Hot Wheels Pempe Kapal Selam Kuning ini untuk gue main mainin oke ini dia ini dia penampakannya dari samping dari samping kanan ini dari belakang terus dari samping kiri terus dari depan terus dari bawah ini ada bekas-bekas pasirnya karena gue pernah mainin dia di pasir di pasir pantai buat di foto-foto gitu oke ini dia penampakan Yellow Submarine sekarang Hot Wheels Yellow Submarine ini udah banyak banget lo bisa temuin ini di Indomaret kadang di Alphamart bahkan ada di matahari gue gak ngerti ya kenapa matahari sampe jual Hot Wheels gitu kayak se-ngga sebegitu gak untungkah matahari sampe jualan Hot Wheels gitu ya gak ngerti lah ya pokoknya cuman kalo yang The Bad ini gak terlalu banyak ya maksudnya gak semasif itu dijual kayak di apa namanya Indomaret, Alphamart, dan toko-toko lainnya gitu ini gue beli juga waktu itu di online via Tokopedia kalo yang ini ya lo bisa temuin dimana-mana lah ya udah itu aja sekian review singkat mainan kali ini sampai jumpa di review mainan selanjutnya bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax